Terima kasih telah menonton 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 Demi menolong Alice Dan para jemaat yang sedang dalam bahaya Monsignor dibantu Pin dan Dr. Grid Melakukan upaya untuk kembali Memasukkan roh jahat Mary Eleanor Kedatuh justru tewas Tertimpa patung Yesus Ragukan keyakinannya Kepada Mary Eleanor Yang mengaku sebagai Bunda Maria Agar semuanya terbukti Kalau mereka hanya dikasih Kesembuhan semu Setelah mereka berpaling dari iblis Mereka akan kembali sakit Seperti semula Dan di akhir cerita Alice mulai menyadari Ada yang tidak benar Saat bisikan yang dia yakini Sebagai ucapan Maria Terdengar mengerikan Saat sedang bertunarungu Kalau sampai meragukan Keyakinannya kepada iblis Yang mengaku sebagai Bunda Maria Dengan kekuatan iblis Mary Eleanor kemudian Membunuh pastur giles Sampai hangus menjadi abu Melihat pasturnya terbunuh Para jemaat terlihat panik Dan lari berhamburan Dan hanya menyisakan Geripit dan Alice Rigette Yang kini harus berhadapan Dengan kekuatan iblis Akhirnya kekuatan iblis Dalam jiwa Mary Eleanor Bisa dihentikan Setelah Alice Rigette Mengorbankan dirinya Untuk dibunuh oleh roh jahat neneknya Dengan terbunuhnya Alice Maka garis keturunan Mary Eleanor akan terputus Itu artinya Kekuatan jahat Mary Eleanor Akan hilang selama lamanya Melihat Alice Nekad Mengorbankan nyawanya Untuk keselamatan dirinya Geripit tak kuasa Menahan kesedihan Dia pun berdoa kepada Tuhan Agar memberikan kesempatan Buat Alice Untuk tetap hidup Dan memperbaiki kesalahannya Loapin akhirnya dikabulkan Alice Rigette selamat Beri kekuatan iblis Yang ingin membawa jiwanya Banyak sekali pesan moral yang ingin disampaikan dalam film ini Pada dasarnya iblis akan selalu menjadi musuh alami bagi manusia yang beriman Iblis akan selalu berusaha mencari kelemahan manusia untuk menyesatkan jiwanya Semakin banyak manusia yang berpaling dari Tuhan Semakin besar pula kekuatan iblis untuk menggoda iman manusia agar mau menjadi pengikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!